Intro KAKOI Yossa kembali lagi di KAKOI NIME Dan kali ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya ya Dimana sebelumnya kita membahas kalau Aka Gamino-sang adalah orang yang paling berkemungkinan sebagai dalang dalam pergerakan World Government ke Wano Plus juga ikut turu dalam menculikan Nico Robin Dan disini timbulan sebuah pertanyaan apakah Aka Gamino-sang jahat kepada Luffy dan berpihak kepada World Government Yaitu pertanyaannya Namun menurut Mimin ya seperti yang Mimin katakan di video sebelumnya ada udang di bali baktu Tentu saja kelakuan sang disini punya maksud tersendiri jika memang begitu Sang yang menyeru World Government untuk pergi ke Wano Plus dalam menangkap Robin dalam teori ini ada tujuan sang yang mengalir di dalamnya Dimana landasan poinnya adalah Bajak laut berbahaya yang dikatakan oleh Akagami kepada Gorosei sebelumnya Nah karena sang ini ya gosipnya ini sama World Government Maka kehancuran yang sudah diprediksikan atau dikhawatirkan oleh Akagami itu sangat berkaitan dengan World Government Hal ini bisa didasari sang yang ngobrol dengan Oya Ji Kehancuran yang sudah ditentukan itu datang kepada Oya Ji bukan? Jadi sekali lagi Mimin katakan disini dan Mimin tegaskan disini Bajak laut berbahaya dan bicara dengan World Government Maka kaitan terkuatnya itu bersama World Government Dan karena berkaitan dengan World Government Maka kita bisa simpulkan apa itu Bajak laut berbahaya yang dimaksud oleh sang disini Dimana itu kurang lebihnya seperti yang dikatakan oleh Rob Lucy pada chapter sebelumnya Atas perintah dari atasan Ya kita tahu bukan? Pada chapter 1028 Seonggok Lucy mengatakan kalau Robin menjadikan dirinya kunci dari bajak laut Dan bajak laut sejatinya itu ya terbentuk serta berlayar sampai detik ini Itu demi One Piece yang dicari-cari Yang mana berkaca dari bajak laut gold di Roger ketika melakukan perjalanan itu Itu sama saja perjalanan yang untuk menemukan segalanya Perjalanan menemukan semua yang tersembunyi di dunia One Piece Termasuk dalam mengetahui rasa dunia dan juga rahasia daripada World Government Dan kalian tahu pastinya World Government sangat paham soal ini Dan sangat tidak mau ada seseorang atau sekelompok mengetahuinya Bahkan orang-orang Ohara dibasmi Dan menganggap kalau tindakan membaca poneklip adalah suatu tindakan kejahatan Hmm bagaimana dengan para bajak laut? Ya bajak laut saat ini itu sebenarnya cuma main bajak laut-bajak lautan Seperti yang dikatakan oleh Kaido Senpai Sebab dari sekian banyak bajak laut hanya sedikit kunci untuk membuka langkah berikutnya Ya syarat awal untuk menemukan One Piece itu ya adalah dengan menemukan kuncinya dulu Yaitu bagaimana cara membaca poneklip Jadi seperti yang diperkata oleh Lucy Robin ini menjadi kunci bajak laut Dan ketika bajak laut mendapatkan kuncinya itu ya Itu adalah hal yang dikatakan oleh Sang kepada World Government Ya bajak laut yang berbahaya Sebab berpotensi mengguncangkan World Government Dan yang paling terburuknya mengguncangkan seluruh dunia Dan tentu ini sangat-sangat erat berkaitan dengan yang namanya World Government bukan? Jadi bisa dipoinkan disini ada kemungkinan yang dimaksud Sang memanglah seperti itu Nah pertanyaannya disini adalah Apa tujuan Akagami sebenarnya? Jika berkaca dari apa yang terjadi pada Oyaji Dan juga Kaido sebelumnya Dan juga di Marineford bersama Kurohige Tentu saja Akagami ini sangat-sangat punya spekulasi atau rencana Mencegah kemungkinan terburuk Dan dengan Sang menyeruot Government ke Wano sekaligus menangkap Robin Percayalah sejatinya tindakan itu adalah pencegah kemungkinan terburuknya Dari seorang Akagami Sebab ada satu skenario jika kunci ini ya jatuh ke tangan orang tertentu Di itu adalah skenario paling terburuknya Dan skenario terburuk itu adalah ketika kunci ini jatuh ke salah satu orang Yaitu Zehahaha Tichi Kurohige Yaru Ya inilah yang paling berbahaya Sebab sejatinya Robin ini ibaratkan kunci Inggris yang akan diperebutkan Jadi si Robin ini merupakan alat yang bisa digunakan untuk apa aja Tergantung pilotnya Dan sejauh ini sejauh One Piece perjalan Ada dua belokan atau dua arah cara menggunakan kunci Inggris ini dalam tanda kutip Pertama menghancurkan World Government Kedua menghancurkan dunia Ya cara pertama menghancurkan World Government itu adalah dengan mengetahui rahasia mereka Dan itulah yang akan ditempu oleh Luffy Dan tujuan dari Joy Boy membuat petunjuk informasi di batu poneklip Akan tetapi menghancurkan dunia itu adalah opsi yang juga tersedia Ini sudah digaungkan oleh Krokodil dan juga Kaido Terutama Kaido ya yang baru-baru ini Yang ingin membuat New Onigashima dengan peperangan di mana-mana Tetapi kita tidak tahu opsi ketiga yang mungkin dilakukan oleh Kurohige ini Orang selecik dia, orang semengerikan dia pasti punya rencana dan opsi yang paling mengerikan Ketika mendapatkan kunci itu Dan seorang Kurohige pasti memiliki opsi yang paling berbahaya itu Sebab di satu sisi lainnya kita tahu ya Kurohige sudah punya planning atau rencana untuk mengambil sesuatu Daripada diambil pihak Angkatan Laut atau World Government Jadi secara langsungnya Kurohige sudah punya niatan tersendiri dalam rencana itu Dan jika ternyata yang ingin diambil oleh Kurohige itu adalah kunci ini Maka apa yang dilakukan oleh Akagami memanglah seperti ini Menyuruh World Government untuk meminimalisir seorang Kurohige mendapatkannya Sebab jika World Government datang Ini akan menambah ricukan seperebutan yang terjadi di Wano ini Dimana sebelumnya saja sudah direbutkan oleh Kaido dan juga Big Mom Min, bukannya berbahaya jika World Government yang mendapatkannya Ya, tentu saja tidak Sebab jika World Government yang mendapatkannya Akagami Nosang yang punya hubungan dengan World Government Sejatinya masih bisa meng-covernya Namun jika jatuh ke Kurohige Hmm, mana sempat keburu meninggoy Ya, ucap si Jeki ini So, pada intinya menurut Mimin ya Akagami adalah dalang dibalik bergeraknya World Government Namun dibalik pergerakannya itu ada rencana Sang yang mengalir di dalamnya Untuk mencegah Kurohige menciptakan opsi paling terburuk Yang tentunya itu bisa menciptakan dua kehancuran sekaligus Baik World Government atau juga dunia itu sendiri Singkatnya si Akagami Nosang ini adalah peng-cover handal Atau perencana handal Oke, menurut Sukirman, Sudirman, Ari Gunawan, G.O.Official dan juga penikmat Yeti dan yang lainnya pula Tersebutkan itu ya Overall kita ini satu suara ya Jika Jeki begitu tentu saja ada udang dibalik batu Dan ada satu hal menarik dari pendapat dari Momon Di sini dia berpendapat kalau apa yang terjadi di sini Kalau apa yang sedang kita bahas di sini Itu sangat bereferensi dengan kejadian di dunia nyata Ya, menurutnya Sang ini perencana tua dalam dunia sejarah perang dahulu Pernah terjadi suatu insiden Dimana seorang Hielter dan Stalin Pernah melakukan suatu perang dingin kepada Polandia Akibat seseorang perencana tua bernama Churchill Entah gimana bacanya ini ya Tapi yang jelas di sini Akibat seseorang ini Seseorang perencana tua ini Itu mengakibatkan perperangan semakin luas efeknya Dan kalian tahu Ini sangat relate dengan yang terjadi di Wano Kuni Sebab dengan bergeraknya World Government Itu membuat perang semakin besar Perang Onigashima semakin luas adanya Dan jika bereferensi dari dunia asli Maka ketika World Government membuat luas suatu perang Maka itu sama seperti yang ada terjadi di dunia ini Ada si perencana tua di baliknya Dan orang itu adalah Ya, Jackie Akagami no Sang Seperti yang kita bahas di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!